Sementara itu, Pemirsa Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal, menilai target pemerintah untuk bisa menekan angka pengangguran di tahun 2022 sebesar 6 persen masih realistis. Pasalnya, karakteristik pengangguran yang ada saat ini berbanding lurus dengan pembatasan mobilitas masyarakat. Di mana jika kelonggaran mobilitas diberikan oleh pemerintah, maka penyerapan tenaga kerja bisa kembali dilakukan. Keyakinan tersebut didukung data angka pengangguran di Indonesia yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Faisal meminta pemerintah menyiapkan langkah yang antisipatif guna menghindari terjadinya gelombang lanjutan dari COVID-19 yang berdampak terhadap lonjakan angka pengangguran akibat terhentinya aktivitas ekonomi dan juga industri. Kondisinya memang kondisi ekonominya lebih baik, mencapai 5 persen, saya rasa tingkat pengangguran juga bisa ditekan dengan angka yang kurang lebih berada pada range tersebut. Tapi masalahnya adalah bagaimana jika terjadi gelombang berikutnya daripada pandemi. Nah ini kan yang perlu diantisipasi, sebagaimana juga tagline atau semangat daripada RAPBN 2022 ini kan dikatakan RAPBN yang antisipatif. Kalau kemudian terjadi gelombang pandemi lagi, nah ini kan berarti akan berdampak terhadap target pertumbuhan ekonomi, satu lalu juga angka pengangguran. Jadi kalau itu terjadi, bisa jadi target tersebut tidak bisa dicapai. Terima kasih.